ini sedang persiapan menangkap ikan yang perahu yang sedang kesini itu dari apa namanya dari tengah menebar jaring nah ini pakai alat pakai mesin seperti ini ini dia pakai tambang jaringnya itu ditarik nah ini habis pasang teman-teman jadi baru ditebar baru ada dua perahu yang menebar jaring ke tengah laut dan ini menarik jaring ini narik ke darat untuk menangkap ikan ini memerlukan waktu sekitar dua jam dari sekarang dua jam dari sekarang itu padahal pakai mesin seperti ini ini alatnya bah panjang tampang berapa meter Pak panjang 300 meter berarti bentangan kesana itu sekitar 300 meter yang satu lagi nah sebelah sana jauh karena tadi perahu ini dari sana memerlukan waktu sekitar dua jamnya bah satu jam Oh pakai mesinnya ke mesin biasanya pakai tenaga ditarik pakai orang sekitar dua jam ini sekarang ikannya lagi ada bah lagi kurang ya biasanya disini banyak yang jualan teman-teman banyak yang jualan tiap sore tiap hari jadi yang jualan pakai sepeda motor ke kampung-kampung itu beli dari sini kalau ikan bagusnya sama bosnya pedagang-kampung itu ada juga Baya ini enggak ada yang bantuin teman-teman enggak ada yang gulung ya selanjutnya ya oke yuk Halo Ibu habis beli ikan ya tuh berapa perkilonya disini buat meung jadi beli ikan disini saking melimpahnya ikan teman-teman beli ikan buat kucing ya buat kucing tapi ada ikan-ikan disini ikan-ikan apa layur kalau udah disini enggak tahu di daerah lain di tempat lain kalau dipanggara ini namanya layur nah kayak gini nih ini namanya ikan layur terus ikan kecil tuh ada ada cumi ini habis pasangnya jadi baru ketengah lagi ya baru ketengah lagi berapa per kilonya itu yang itu yang ini Iya Iya satu satu gitu 30.000 kita segitu setengah pantai timur ini diperuntukkan untuk para melayan mencari ikan dan tidak disarankan untuk pengunjung berenang disini kesananya itu adalah akuarium yang baru saja diresmikan tanggal 17 Desember akuarium Indonesia terbesar ya di Indonesia ya mau beli ikan lagi oke kesana tuh bu ini istri saya mau cari ikan jadi mau nunggu narik satu jam sekarang setengah empat nanti setengah lima oh buang buang jaringan 400 meter jadi yang hasil tangkapannya seperti ini agak kurang sekarang ikannya kita jalan dulu teman-teman sambil nunggu jaring mendarat karena sedang ditarik oleh nelayan kita ke sebelah utara di pantai timur pangandaran disini banyak kresto banyak penginapan ini ada kape ada juga rumah penduduk ada juga retanah kosong ada juga orang Bandung baru datang orang Jakarta ya indah banget maaf suaranya mungkin agak kresek kresek karena ada angin anginnya besar banget maklum pinggir pantai tidak ada ini rencana maksudnya mencari ikan tapi gak ada yang melaut disini habis pasang besar baru suruh balik lagi ya sana pantai barat matahari mulai terlihat karena mendung tapi ada matahari kalau sekarang mau mbaknya kecil bahkan gak ada yang sudah mulai suruh pangandaran sunrise mendung tak berarti hujan yakinlah ini suatu cobaan ini mendung tapi gak berarti hujan oke teman-teman jalan-jalan di pantai timur cukupkan sekian silahkan subscribe like bagikan ikuti di video Bang Jai berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh